Intro Halo guys, balik lagi di channel Jansen Lim Di video kali ini gue pengen bahas hero terganteng di Mobile Legends nih Si Balmon, yang baru aja dapet buff dari Moonton Dan buffnya itu gak kira-kira ya Hero nya di buff Dan 2 item yang bisa dipake di hero ini juga di buff Langsung aja kita bahas Nah oke, buffnya apa aja Jadi yang pertama itu tuh dari skill 2 nya Atau skill utama unggulannya si Balmon banget kan ya Nah skill 2 ini kalo misalkan muter kena target Movement speednya bakal naik Sekarang kita liat ya Movement speed si ganteng ini tuh 260 Kita coba kenain target ya Tuh, jadi 2.99 ya Terus skill 2 nya sekarang tuh gak bisa di cancel pake efek siapapun guys Jadi mau dia kena knock up Kalo dulu kan kena knock up bisa cancel gitu kan skill 2 nya Sekarang gak nih ya Tuh, dia bakal tetep muter Dan pas dia kena morph pun, kena efek morph dia tetep muter juga guys Gak ke cancel skill 2 nya Maksudnya pas kalian udah pake skill 2, kena efek CC tetep aja keluar skill 2 nya Bukan pas kalian kena CC bisa pake skill 2 ya Beda Nah untuk ultinya Ultinya juga sekarang gak bisa ke cancel pake efek CC Jadi enak banget lah Habis itu kan kalian tau ya Untuk item-item ini nih War X Sama brute force itu kan di buff sama muntun ya Jadinya ini tuh enak banget Si Balmon ini pake skill 2 begini Dia bakal dapet movement speed dari pasifnya Bakal dapet dari brute force juga Terus kayak bisa keluarin true damage juga Tuh, liat True damage dari War X Gila Jadi OP banget coy Beneran deh Nah kalian mau tau seenak apa pake Balmon di patch sekarang ini Langsung aja kita cobain guys Oh iya guys Buat kalian yang mau top up diamond Aman, murah, legal, dan otomatis 24 jam Kalian bisa ke www.ylshop.id Disana banyak banget gamenya Dan harganya murah-murah guys Ini gue bakal contohin gimana cari top upnya guys Jadi gampang banget sebenernya Kalian tinggal klik aja gamenya yang kalian mau Misalkan Mobile Legends ya Nah nanti kalian tinggal masukin aja nomor ID kalian disini Habis itu nomor server Terus kalian pilih nominal diamond yang kalian mau Nah untuk biaya adminnya ini otomatis dari sistem ya Bukan gue yang setting Kalau misalkan kalian pilih diamond yang murah Yang di bawah 500 ribu itu kalian boleh pake Curies aja Karena itu cuma kena 1% Tapi 1% juga kalau misalkan kalian belinya yang 2 jutaan Kan jatohnya mahal juga ya Jadi pake yang flat aja Flat itu yang virtual account Cuman 4.000-5.000 doang tergantung dari banknya Jadi pintar-pintar kalian pakenya aja Tapi kalau misalkan di bawah 500 ribu Gue saranin sih pake Curies Disini gue coba aja pake yang 4.000 aja ya Iseng-iseng doang Soalnya diamond gue banyak sebenernya Kita bayar pake Curies guys Disini untuk nomornya kalian masukin aja Dan nomor kalian yang mau dapet notifikasi dari WhatsApp system Tapi kalau misalkan kalian ordernya via OVO Ini berarti kalian masukin nomor yang ada terdaftar OVO-nya Soalnya dia otomatis ke redirect ke OVO kalian Oke gue masukin dulu nomor admin WhatsApp ya Konfirmasi top up Beli sekarang Nah nanti dia bakal keluar QR code-nya Kalau misalkan kalian transaksinya di 1 HP doang Kalian bisa download gambarnya Atau di screenshot Nanti kalian bisa bayar pake dana OVO, GoPay, Bank juga bisa Itu kalian bisa liat aja Setiap aplikasi sama Itu bisa pilih QR dari galeri ya Ini karena gue pake 2 HP Jadi kita tinggal scan aja Dan kalian bisa liat ya Ini jumlah diamond gue sekarang Nah langsung nambah ya guys Secepet itu dan segampang itu Jadi yang mau belanja diamond Mau top up game apapun Valorant dan lain-lain Kalian bisa ke www.yelshop.id Gue jamin disitu aman Legal Otomatis 24 jam Dan gak akan aneh-aneh Gak akan minus-minus Thank you guys Oke langsung aja kita Unlock skill 2-nya Disini gue bakal Start dari biru dulu aja deh Pancenya juga pasti dari ungu dulu Ini ungu apa biru ya Sebenernya ya Beda map beda soalnya Kita beli ini dulu deh Ini kalo pake skill 2 Sekarang juga dapet Movement speed tambahan Jadi enak banget Ayo lo Nice Kita rusuh Full rusuh Ambil semua jungle-nya Bemas Oke Ini 10 detik lagi Bakalan ada Arus turtle nih Gue kayaknya bakal ambil ini Anggung Ini kalo kita udah jadi item War X Wah Digin Liatin aja Oke 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 Lanjut ke Lanjut ke Start Oke Lanjut ke Kayak gini nih Ah kita rusuh, kita rusuh Pokoknya skaret sih beneran Oke nice Masih butuh 950 gold lagi Itu broke Sledding, sledding, sledding Udah sledding ide ya Oke nice Forexnya udah jadi Yang belum goldnya, kita bikin brute force Dia bingung tuh mau skill 2 nya kapan tuh Langsung kita geprek Ambil lagi buffnya Buat dijadiin xp lane pun boleh sih Ganteng ini Oke udah jadi brute force Kart aja masukin turret juga Udah jadi 2 item ini mah Gas aja bro Tunggu Tunggu udah jadi Domi Tunggu udah jadi Domi Gue bisa sikat esmu Asik gak ke pencil Oh gini juga udah bisa ternyata Ada damage soalnya dia Ayo lho Ayo lho Mati ayo Satu lagi nih Keluar Keluar oke Gak turet dah Se easy itu Pake Balmon sekarang Sekali debuff tuh gila gilaan ya Ini buildnya nih guys Build Balmon gue pake yang ini Emblemnya gue pake Emblem tank Tank bisa fighter bisa sih Untuk settingan talentnya Yang ini Dan red boostion Kalo misalkan mau jadi XP Liner bisa bawa flicker Atau bawa sprint Oke jadi gitu aja videonya Thank you buat kalian yang udah nonton Jangan lupa yang mau top diamond Bisa ke www.ielshop.id ya guys ya Thank you for watching And see you in my next video Bye bye